Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Apa kabarnya hari ini Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarok Allah Sehat selalu dan tetap semangat ya Belajar di rumahnya Baik anak-anak Bertemu lagi dengan ibu di kelas sains Dan pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi Tentang rangkaian listrik Ada di tema 3 Yaitu tokoh dan penemuan KD 3.4 Mengidentifikasi komponen-komponen listrik Dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana Anak-anakku, tahukah kalian Siapa tokoh penemu listrik yang pertama? Yang pasti bukan PLN loh ya Tokoh penemu listrik pertama Ya, yaitu Bapak Mikel Verdei Bapak Mikel Verdei ini merupakan Tokoh penemu arus listrik yang pertama Sedangkan kalau Bapak Nikola Tesla Yaitu Penemu sistem kelistrikan arus bulak-balik Atau AC Atau listrik tegangan tinggi Nah, anak-anak Coba perhatikan peralatan elektronik yang ada di rumah kita Kenapa peralatan elektronik tersebut dapat menyala? Ya, karena Adanya arus listrik Dan adanya rangkaian listrik Sehingga peralatan elektronik yang ada di rumah Dapat menyala Contoh peralatan elektronik yang ada di rumah Misalnya Kulkas Mesin cuci Lampu Senter Televisi Setrika Dan kipas angin Nah, anak-anak Coba kalian perhatikan lampu di rumah masing-masing Kenapa lampu itu bisa menyala? Nah, lampu itu bisa menyala tadi disebut karena adanya rangkaian listrik Jadi, apa itu yang dimaksud dengan rangkaian listrik? Rangkaian listrik yaitu susunan alat-alat listrik yang dihubungkan dengan sumber listrik Sehingga menghasilkan arus listrik Sedangkan Apa itu yang dimaksud dengan arus listrik? Arus listrik merupakan aliran muatan listrik dari kutub positif yang memiliki tegangan tinggi ke kutub negatif yang memiliki tegangan rendah Nah, anak-anakku Kita akan masuk ke materi yang pertama Yaitu mengenai komponen listrik Komponen listrik ini dibagi menjadi dua Yaitu Yang pertama ada komponen listrik yang menghasilkan arus listrik Contohnya misalnya Aki Baterai Generator Dan dinamo Lalu komponen listrik yang kedua Ada komponen listrik Yang menggunakan arus listrik Contohnya Saklar Lampu Dan kabel Nah, anak-anak Baik Coba perhatikan Komponen rangkaian listrik berikut ini Di sini terdapat komponen listrik Yang pertama ada baterai Kabel Saklar Dan lampu Fungsi dari baterai Yaitu Untuk menghasilkan listrik Arus listrik ini Mengalir dari kutub positif Menuju kutub negatif Sedangkan Kabel Kabel listrik ini Berfungsi sebagai Konduktor yang mengalirkan arus listrik Dan ada saklar Saklar berfungsi sebagai Alat yang dapat menyambung Dan memutus arus listrik Dalam rangkaian listrik Selain itu Ada lampu Lampu berfungsi untuk mengubah energi listrik Menjadi energi cahaya Nah, anak-anak Berdasarkan mengalir atau tidaknya rangkaian listrik Dibagi menjadi dua Yaitu Ada rangkaian terbuka Dan rangkaian tertutup Rangkaian terbuka Adalah rangkaian listrik Yang tidak dapat mengalirkan arus listrik Kenapa? Karena jalur arusnya terputus Atau tidak terhubung Berarti Tidak ada arus yang mengalir Lampunya mati Dan posisi saklarnya Akan terbuka Sedangkan yang kedua Rangkaian tertutup Rangkaian tertutup Atau rangkaian listrik tertutup Adalah Rangkaian listrik Yang dapat mengalirkan arus listrik Karena jalur arusnya yang terhubung Berarti Ada arusnya Lampunya akan menyala Dan posisi saklarnya Akan tertutup Jadi Arus listrik ini Hanya dapat mengalir Pada rangkaian tertutup saja Baik Mari kita simak Penjelasan berikut ini Arah arus listrik Arus listrik Pada suatu rangkaian Terjadi karena adanya Perpindahan elektron Yang mengalir dari Kutub negatif Menuju kutub positif Kebalikan dari Arah elektronnya Arus listrik Mengalir dari Kutub positif Menuju kutub negatif Nah seperti itu ya Anak-anakku Arah arus listrik Berdasarkan susunannya Rangkaian listrik Dibagi menjadi Tiga Yang ke satu Yaitu Rangkaian seri Kedua Rangkaian paralel Dan ketiga Rangkaian campuran Dari ketiga Susunan Rangkaian listrik ini Kita bahas Satu persatu Yang pertama Yang akan kita bahas Mengenai Rangkaian seri Rangkaian seri Adalah Rangkaian yang disusun Secara seri Atau Secara Berurutan Biasanya Dimampaatkan Pada alat Senter Alat senter Dipasang secara Rangkaian seri Keuntungan Dari rangkaian seri Adalah Membutuhkan Sedikit Komponen listrik Sehingga Biaya yang diputuhkan Untuk membuat Rangkaian seri Lebih sedikit Daripada Rangkaian paralel Sedangkan Untuk Kekurangannya Adalah Jika dalam Rangkaian Terdapat Salah satu Lampu yang mati Atau terputus Lampu yang lain Tidak dapat Menyala Selain itu Lebih banyak Memakan Energi Sehingga Sumber energi Pada rangkaian Listrik Akan cepat Habis Dan Kekurangannya Cahaya Lampu yang dihasilkan Lebih redup Perhatikan Kembali Keuntungan Dan kekurangan Dari rangkaian Seri Yang kedua Yaitu Rangkaian Paralel Rangkaian Paralel Adalah Rangkaian Yang disusun Secara Bercabang Keuntungan Dari rangkaian Paralel Adalah Jika Dalam rangkaian Ada Lampu yang mati Lampu yang lain Akan tetap Menyala Selain itu Lebih Hemat Energi Sehingga Sumber Energi Pada Listrik Dapat Bertahan Lebih Lama Dan Keuntungannya Cahaya Yang dihasilkan Lebih terang Dibanding Rangkaian Seri Sedangkan Untuk Kekurangannya Yaitu Membutuhkan Biaya Yang lebih Mahal Karena Komponen Yang dibutuhkannya Lebih Banyak Contoh Pada Rangkaian Paralel Digunakan Pada Rangkaian Listrik Di rumah Dan Dimanfaatkan Pada Lampu Lalu Lintas Dan Yang ketiga Yaitu Ada Rangkaian Campuran Rangkaian Campuran Merupakan Gabungan Antara Rangkaian Seri Dan Rangkaian Paralel Nah Anak-anak Pada Rangkaian Berikut ini Antara Lampu Satu Dan Lampu Dua Ini Disusun Secara Seri Begitu Juga Antara Lampu Tiga Dan Empat Disusun Secara Seri Sedangkan Antara Lampu Satu Dua Dengan Tiga Dan Empat Disusun Secara Paralel Jika Pada Rangkaian Tersebut Lampu Tiga Padam Maka Lampu Yang Akan Ikut Padam Adalah Lampu Empat Kenapa Karena Lampu Tiga Dan Empat Disusun Secara Seri Sedangkan Lampu Satu Dan Dua Akan Tetap Menyala Karena Lampu Satu Dan Lampu Dua Disusun Secara Paralel Dengan Lampu Tiga Ingat Ya Kata Kuncinya Ciri-ciri Dari Rangkaian Seri Dan Paralel Sekarang Untuk Memahami Tentang Rangkaian Listrik Mari Kita Perhatikan Rangkaian Berikut Ini Berikut Ini Merupakan Rangkaian Campuran Yang Menggunakan Tiga Lampu Dan Tiga Buah Saklar Antara Lampu B Dan Lampu C Disusun Secara Seri Sedangkan Lampu A Dengan Lampu B Dan C Disusun Secara Paralel Agar Ketiga Lampu Ini Dapat Menyala Maka Saklar Yang Harus Dibuka Itu Kira-kira Saklar Mana Jadi Yang Harus Dibuka Adalah Saklar Tiga Saklar Tiga Dinyalakan Atau Ditutup Sekarang Mari Kita Nyalakan Saklar Tiga Kemudian Kita Akan Menyalakan Lampu B Dan C Maka Kita Nyalakan Saklar Satu Lampu B Dan C Akan Menyala Karena Disusun Secara Seri Kemudian Kita Nyalakan Saklar 2 Atau Ditutup Saklar 2 Maka Lampu A Akan Menyala Namun Kita Misalnya Matikan Saklar 1 Berarti Berarti Posisi Saklarnya Dibuka Maka Yang Akan Padam Adalah Lampu B Dan Lampu T Kenapa Karena Lampu B Dan Lampu T Disusun Secara Seri Sedangkan Lampu A Tetap Menyala Karena Disusun Secara Paralel Dengan Lampu B Dan T Kita Nyalakan Kembali Lampu B Dan C Selanjutnya Jika Kita Matikan Saklar 2 Dibuka Saklarnya Maka Yang Akan Padam Lampu A Sedangkan Lampu B Dan C Tetap Menyala Kita Nyalakan Kembali Saklar 2 Lampu A A A A A Menyala Namun Jika Kita Matikan Saklar 3 Semua Lampu Akan Padam Kenapa Karena Ketika Saklar 3 Dimatikan Atau Dibuka Saklarnya Maka Akan Menjadi Rangkaian Terbuka Sehingga Arus Listrik Tidak Dapat Mengalir Baik Anak-anak Mari Perhatikan Contoh Soal Berikutnya Disini Contoh Soal Nomor 1 Pada Rangkaian Di Atas Jika Saklar 1 Terbuka Sedangkan Saklar 2 Tertutup Maka Lampu Yang Padam Yaitu Lampu Ingat Posisi Saklar Saklar 1 Terbuka Berarti Dalam Keadaan Op Tidak Akan Ada Arus Yang Mengalir Dan Saklar 2 Ditutup Berarti Dalam Keadaan On Maka Akan Ada Arus Yang Mengalir Jadi Lampu Yang Akan Menyala Yaitu Lampu 1 2 Dan 3 Sedangkan Lampu 4 Dan 5 Akan Padam Karena Yang Ditanyakannya Disini Lampu Yang Padam Yaitu Lampu 4 Dan 5 Jadi Jawabannya Yang D Lanjut Ke Nomor 2 Jika Saklar 1 Dibuka Dan Saklar 2 Ditutup Lampu Yang Menyala Yaitu Disini Yang Ditanyakannya Lampu Yang Menyala Saklar 1 Dibuka Berarti Dalam Keadaan Op Tidak Akan Ada Arus Yang Mengalir Sedangkan Yang Saklar 2 Ditutup Berarti Dalam Keadaan On Akan Ada Arus Yang Mengalir Maka Lampu 1 2 Dan 3 Akan Padam Karena Posisi Saklarnya Dibuka Sedangkan Lampu 4 5 Dan 6 Akan Menyala Karena Yang Ditanyakannya Disini Lampu Yang Menyala Jadi Jawabannya 4 5 Dan 6 Lanjut Soal Soal Terakhir Contoh Soal Nomor 3 Saat Saklar 2 Diputus Lampu Yang Padam Adalah Ini Gampang Saklar S2 Diputus Bukan Dikutup Tapi Diputus Berarti Dalam Posisi Terbuka Atau Op Maka Lampu Yang Akan Padam Itu Lampu P Dan Ki Saja Sedangkan Lampu R Dan S Akan Tetap Menyala Karena Saklar 3 Tidaknya Tertutup Atau Dalam Keadaan On Baiklah Anak-anak Alhamdulillah Materi Tema 3 Tentang Rangkaian Listrik Telah Selesai Mudah-mudahan Kalian Dapat Memahami Materi Yang Ibu Sampaikan Hari Ini Bila Mana Ada Yang Masih Belum Paham Atau Ada Yang Ingin Ditanyakan Boleh Jafri Langsung Ke Ibu Baik Untuk Hari Ini Dicukupkan Sekian Sampai Ketemu Lagi Di Pertemuan Berikutnya Kita Akan Membahas Materi Yang Baru Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima